Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang saya cintai dimanapun anda berada Ini lagi-lagi ditemukan satu fakta yang begitu mengejutkan sahabat Ini ada terdapat di dalam satu kitab Yang berjudul Bahjatul Zaman Wasalwatul Ahzan Fi zikri ta'ifatin minal a'yani wal ashabi wal aqrani Wahu'a khatimatul kitabi al-musamah Goyatul qasti wal muradi Fi manakibi sayyidina syaykhil biladi wal ibadisi sayyidina al-qutbi Abdillah bin alwi al-haddad Yang ditulis oleh seorang habib juga Bernama Sayyiduna al-imam Jamaluddin Muhammad bin Zain bin alwi Sumed Ini penulisnya saya masih agak kesulitan sahabat untuk mencari biografinya Ini kira-kira ditulis tahun berapa Namun disini lagi-lagi ada satu fakta Penulisan mimpi sahabat yang didokumentasi Ini memang banyak sahabat ya kalau kita mau mencari-cari Mimpi-mimpi yang didokumentasi oleh kalangan Mbak Alawi Kalau dulu kita pernah mendengar cerita seribu satu malam Kisah seribu satu malam mungkin Kalau boleh dikumpulkan semua kitab-kitab yang ditulis oleh Para keturunan Mbak Alawi Ini mungkin bisa dibuat judul Seribu satu mimpi Memang banyak sekali sahabat Saya menemukan kitab yang disitu Menceritakan tentang mimpi-mimpi itu Sudah belasan Belasan ada sekitar berapa ya Tujuh belas atau lapan belas gitu Mungkin nanti bertambah Ya sekedar saya baca-baca Untuk apa ya Kadang ya ngisi kekosongan Kalau misalnya kan itu modelnya pdf sahabat Jadi bisa dibaca di mana-mana Asal enggak di wc sahabat ya Karena ada bismillah disitu ya enggak boleh Misalnya ya nunggu teman Pas lagi ngapain gitu Atau pas kegiatan apa Ya sambil baca-baca Ya seperti itu Dan memang perlu diakui Mbak Alawi ini Yang terbanyak Dalam pengetahuan saya sahabat Yang paling banyak Mendokumentasi mimpi-mimpi Yang dialami oleh Ini Ya bebuyutnya Leluhurnya Banyak sekali Dan ini ada satu lagi yang Cukup mengagetkan Ada satu mimpi itu begini Jadi ada di dalam halaman 104 Ada redaksi Aku melihat Sebagian tahun Di sebagian tahun Ini mimpi sahabat ya Meskipun enggak ada film Manami Saya kira ini mimpi Waru'a itu Waru'a itu ba'un to sini Nak aku melihat di sebagian tahun Jadi tahun itu kan banyak Mungkin ini penulisnya lupa Di tahun berapa Begitu Namun Redaksinya jelas Pokoknya Ya Tahun Sebagian tahun Saya mimpi Saya mimpi Seolah-olah ada yang Berkata Begini Allahu Kasafa Li Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habshi Alwi Allah telah Membuka Mengkasaf Seperti itu Yang mungkin Sahabat Tidak asing ya Dengan bahasa Kasaf Allah telah mengkasaf Bagi Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habshi Alwi Alawi Alwi apa Ulwi Alwi ya Jadi Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi Al-Alawi Alawi Enggak ada halnya Allah telah membuka Bahran minal ilmi Segorong ilmu Lautan ilmu Bahran lautan minal ilmi Dari ilmu Lam yuksaf Yang lautan ilmu itu Tidak dibuka Lam yuksaf Dalika Dalika Ini jadi failnya Lam yuksaf Yang Tidak dibuka Dalika Lautan ilmu itu Hatalil imam Yahya bin Zakariya Al-Nawawi Bahkan Sampai Untuk Sheikh al-imam Yahya bin Zakariya Al-Nawawi Atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi Ini mu'alif Dari kitab Al-Majmuk Yang sangat fenomenal itu Jumlahnya banyak Sahabat Dan beliau ini Termasuk Ulama Yang Kaulnya Paling dipegang Di dalam Matab Syafi'i Nah ini Ini Enggak dikasih Bahran minal ilmi Enggak dikasih Lautan minal ilmi Tetapi Bahran minal ilmi Itu dikasihkan Kepada Ahmad bin Zain Al-Habsi Nah ini Kira-kira Dari dua Dua premis ini Bisa disimpulkan Sahabat ya Kira-kira yang Mendapatkan Lautan ilmu itu Siapa Meskipun Toh pada Hakikat Sekarang yang kita Alami ini Di dalam Matab Syafi'i Kita tetap Memegang Tetap Memegang Kaulnya Imam Nawawi Bukan Kaul-kaul dari Syed Ahmad Yang tulisan disini Ahmad bin Zain Al-Habsi Alwi Enggak Enggak kesitu Meskipun Di dalam Buku ini Dikisahkannya Adalah Ada tuh Orang Atau Pokoknya ini Semacam Ko'il Ini Nakiroh Bentuknya Keanak Ko'ilan Seakan-akan Ada orang Yang berkata Ini berkata Bahwa Lautan ilmu Dibukakannya Kepada Kepada Ahmad Bin Zain Al-Habsi Yang Lautan ilmu Itu Tidak dibukakan Kepada Imam Nawawi Pada Imam Nawawi Ini Sudah luar biasa Karya beliau Sangat luar biasa Sangat banyak Hingga saat ini Kita Bisa nikmati Sahabat Majemuk Rauntatut Talibin Bahkan Ko'il-ko'il beliau Ini dinukil oleh Banyak sekali Ulama-ulama Dan di kalangan Madhab Syafi'i Beliau ini Yang paling Dipegang Ko'il beliau Paling Dipegang Atau dalam Bahasa Biasanya Itu yang Paling Mu'tamat Seperti itu Istilah Kasarnya Ya Gimana ya Kayak Kalah Apa Gitu Saya gak enak Ngomong ini Ini sahabat Bisa di Kira-kira Sendirilah Gitu ya Saya bacakan Lanjutannya Waro'aitu Aydan Ka'ana Sayyidana Abdallahi Alhaddad Dan aku Melihat juga Mimpi juga Ini sahabat Tapi ini Saya pikir-pikir Ini saya telah Saya pikir-pikir Panjang Sebetulnya Ini Sebetulnya Mimpi Atau Kayak Dia semacam Kayak Gimana ya Kayak Entah Merenung Atau Apa Sedang Apa Gitu Tiba-tiba Ada yang Suara Tanpa Rupa Apa Seperti itu Saya masih Ragu Di dalam Masalah Itu Akan Tetapi Poin Disini Adalah Ada Informasi Kita Ambil Titik Tengahnya Intinya Ada Informasi Yang itu Didapat Dari Ro'a Itu Entah Penggambarannya Seperti Apa Itu Mimpi Atau Keadaan Sadar Kemudian Kemudian Dia Ini Apa Tiba-tiba Ada Suara Seperti Itu Wallahu A'lam Tapi Yang Jelas Ini Diinformasikan Kepada Kita Ka'ana Ini Bahasanya Ka'ana Seolah-olah Jadi Ini Tidak Nyata Kemungkinan Besar Mimpi Memang Kemungkinan Besarnya Mimpi Tapi Wallahu A'lam Yang Jelas Ini Seakan-akan Kita Pahaminya Seperti Itu Apa Informasi Yang Disampaikan Ini Ka'ana Sayyidina Abdullah Al-Haddad Seakan-akan Sayyidina Abdullah Al-Haddad Kola Li Sayyidina Ahmad Bin Zain Al-Habshi Abdullah Sayyidina Abdullah Al-Haddad Itu Berkata Kepada Ahmad Bin Zain Al-Habshi Narju Anaka Tufawi Qul Imam Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Narju Kata Abdullah Al-Haddad Di Posisi Seakan-akan Itu Dia Mengatakan Narju Aku Berharap Anaka Sesungguhnya Engkau Tufawi Engkau Mengungguli Al-Imam Muhammad Bin Idris As-Syafi'i Mengungguli Imam Syafi'i Fako'i'i Fako'i'i Mengungguli Ini cuma berharap Dan itu dalam posisi Seakan-akan Jadi tidak nyata Cuma seakan-akan Dan itu ada Kayak ada Abdullah Al-Haddad Itu berkata Kepada Ahmad Bin Zain Al-Habshi Itu aku Aku berharap Engkau Dapat Atau Bisa Mengungguli Imam Syafi'i Itu Posisi Seakan-akan Fi'ilmi Zahir Di dalam Ilmu Zahir Ilmu Zahir Yang bisa kita Lihat Misalnya Fikih Itu Ilmu Zahir Hukum-hukum Itu Ilmu Zahir Fatulan Anilmil Batin Apalagi Lebih-lebih Di dalam Di dalam Masalah Tentang Ilmu Batin Nah ini Jadi ada Ya Ya skip Seperti itu Sahabat lahir Saya tidak bisa Menyimpulkan Tetapi Redaksinya Begini Nah ini Ini Banyak Model seperti ini Banyak Sahabat Dan ini Mesti kita Waspadai Ya Bukan kita Mengklaim Gimana-gimana Ya tapi Kok ini Diceritakan Dengan Gimana-gimana Gitu loh Kemudian Awkoriban Minhadha Atau Kolnya itu Ya dekat Dari Kol ini Bilafzihiwa Maknahu Dengan Lafatnya Dan Maknanya Seperti itu Sahabat Dan Ya Banyak Sebetulnya Yang seperti ini Entah Apa Yang dituju Ini Menceritakan Pengalaman Atau Hanya sekedar Apa ya Membranding Atau Seperti Apa Tetapi Faktanya Memang Banyak Sekali Dan ini Saya Tidak Heran Ketika Ada Orang-orang Itu Penasaran Ini Kenapa Hal-hal Semacam Ini Kok harus Dibukukan Dan Saya Juga Penasarannya Gini Kira-kira Kira-kira Ulama-ulama Kita Yang Khususnya Di kalangan NU Seperti Kustur Atau Mbak Hasim Khadratu Syahim Ash'ari Atau Mbak As'ad Samsul Arifin Kemudian Mbak Syekhuna Khalil Bangkalan Dan Semacamnya Kira-kira Beliau Menjumpai Atau Kitab Semacam Ini Dari Kalangan Bangalawi Dan Komentarnya Seperti Apa Itu Yang Kadang-kadang Saya Membuat Penasaran Karena Gini Sahabat Jangan-jangan Kitab Ini Disimpan Kemudian Disebarkannya Itu Baru-baru Ini Dan Itu Ternyata Tidak Kurang sip Kalau Di Muka Umum Itu Seharusnya Yang Bagus Itu Malah Justru Bagaimana Kita Menjalani Syariat Islam Bukan Malah Cerita-cerita Itu Di bagian Itu Sangat Saya Setuju Sekali Memang Kalau Ceramah Itu Sebaiknya Ya Dibahas Hal-hal Yang Memang Ada Manfaatnya Untuk Kita Misalnya Ya Mengingatkan Yang Namanya Kiai Yang dipantau Ini kan Masyarakat Misalnya Masyarakat Ini Banyak Yang Untunya Misalnya Ini kok Kurang Bagus Ya Saya Sepakat Sekali Itu Kalau Ceramah-ceramah Membahas Seperti Itu Atau Mungkin Ya Di Dalam Sosial Ya Emang Seharusnya Seperti Itu Sih Itu Sajalah Ya Sekian Ihdina Surat Al-Mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh